Di tengah gempuran kebutuhan hidup yang semakin meningkat, banyak orang harus berjuang keras untuk menghadapi kondisi yang ada. Berbagi upaya terpaksa dilakukan, salah satunya dengan berjualan, agar dapat bertahan dalam menghadapi beban hidup yang kian menghimpin. Pak Kaso, seorang pria berusia 80 tahun asal Binturo, Kota Palopo, adalah salah satu dari sekian banyak orang yang memilih cara ini untuk menghidupi keluarga. Sejak tahun 2022 silam, ia mulai menakuni profesi sebagai penjual bola-bola kado yang dijajakan tepat di depan kantor pajak Kota Palopo. Setiap hari Pak Kaso berangkat dari rumah pada pukul 4 sore menggunakan jasa ojek dan pulang sekitar pukul 10 malam. Ia menawarkan mainan dengan warna dan motif yang beragam seharga 20 ribu rupiah perbuahnya. Meski usia yang sudah senja dan pendapatannya yang tidak seberapa, semangat Pak Kaso patut diacungi jempol. Ia tetap sabar dan semangat dalam menekuni usahanya yang telah ia geluti selama lebih dari 10 tahun ini. Ia tak pernah menggeluk, bahkan selalu tersenyum kepada setiap pembelinya. Namun, dibalik semangatnya yang luar biasa, Pak Kaso menyimpan kesedihan yang mendalam. Di tengah sulitnya kondisi ekonomi, ia harus berjuang sendirian untuk menghidupi keluarga tercinta. Sementara kelima anaknya telah menikah dan memiliki kehidupan masing-masing. Pak Kaso adalah sosok yang tangguh dan pantang menyerah. Ia adalah gambaran nyata bahwa kehidupan tidak selalu berjalan bolos. Ada kalanya kita harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan. Namun, dengan doa, semangat, dan kerja keras, setiap cobaan pasti mampu dihadapi. Jurnalis Koran Saruya mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnalis Koran Saruya mengambilkan dari Kota Palopo. Jurnalis Koran Saruya menikah dan juga kekakar. Jurnalis Koran Saruya mengambilkan jurnalis Koran Saruya.